Al-Fatihah Jadi sekalian bagaimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimulakan keselamatan dan kesehatan oleh Allah SWT Amin Pada kesempatan bagi hari ini kita akan belajar tentang blood leukosid Seperti kita ketahui fungsi dari leukosid atau sel darah pupi adalah Yang pertama mengeliminasi infeksi Bagaimana caranya? Yang pertama dengan cara phagocytosis Tujuannya adalah untuk merusak jejas yang masuk ke dalam tubuh Yang kedua dengan cara membantu antibody dan lymphocytosis yang sensitif Tujuannya bersama yakni merusak jejas yang masuk Atau yang kedua menginaktifkan jejas yang masuk Kemudian tersebut di bawah ini adalah beberapa injury agent Atau bahan-bahan yang bisa menyebabkan cedera Yang pertama adalah bakteri Kemudian virus Kemudian parasit Dan fungi Yang bisa terdapat atau masuk lewat kulit Kemudian rongga mulut Kemudian saluran penafasan Kemudian intestinal tract atau usus Kemudian saluran kemih dan lapisan neberan pada mata Berikut ini adalah sifat-sifat dari leucocyti Leucocyti ini merupakan unit mobile dari sistem proteksi tubuh kita Kemudian leucocyti ini dibentuknya di mana? Di bone miru Yang ini leucocyti yang jenis granulocyti dan monocyti Kemudian leucocyti ini juga dibentuk di jaringan limpe Yaitu baik pada kelenjar limpe Kemudian pada limpa Kemudian pada timus Pada tonsil Pada PR patch Yang terdapat pada epitel GI tract Khususnya adalah Lymphocyti dan plasma cell Kemudian setelah dibentuk White blood cell atau leucocyti ini Akan disimpan di bone miru Sementara yang limfocyti itu akan disimpan di limpoid tisu Yang dimaksud dengan white blood cell ini Yang kelompok granulocyti dan monocyti Kemudian yang kelompok limfocyti itu akan disimpan di limpoid tisu Kemudian ditransport ke Di dalam darah menuju ke area Yang menuju ke area di mana terjadi proses infeksi atau inflamasi Apabila dibutuhkan Berikutnya Masih sifat-sifat dari cell darah putih Ini disimpan juga leucocyti Yang bisa dibagi menjadi Dua bagian besar Yang bergranula dan yang tidak bergranula Kemudian cell darah putih ini memiliki sitopasma Yang mengandung organel-organel Yang tampak organelnya itu berwarna Di bawah pengamatan di bawah mikroskop Karena itu yang mengandung granula Yang tampak berwarna itu kita sebut leucocyti yang granulocyti Di antaranya adalah Nitrofil, eosinophil, kemudian basophil Kemudian yang tidak memiliki granul Itu kita sebut leucocyti yang granulocyti Yang terdiri dari leucocyti dan monocyti Nah ini kita bagi menjadi dua bagian besar leucocyti ini Yang pertama yang bergranula Kita sebut granulocyti Terdiri dari neutrofil, eosinophil, dan basophil Neutrofil ini disebut juga polimorfo nuklear Kenapa? Karena dia memiliki inti yang lebih dari satu Kemudian yang agranulocyti atau tidak bergranula Terdiri dari monocyti dan infusit Monocyti ini yang nantinya akan berkembang Jadi makrofa apabila dia bermigrasi ke jaringan Nah ini gambaran dari kita ulang lagi Kita review lagi Proses hematopoisis atau pembentukan saksandara Di mana pembentukan saksandara ini terjadi pada bone marrow Khususnya pada red marrow Di mana hematopoietic stem cell Ini akan berkembang jadi yang pertama Kloeritroblast yang kemudian berkembang menjadi eritrosit Kemudian yang kedua menjadi miloblast Yang berkembang menjadi granulocyti Leucocyti yang terdiri dari Neutrofil, eosinophil, dan basophil Kemudian berkembang menjadi limfoblast Yang akan berkembang menjadi limfosit Kemudian monoblast Yang akan berkembang menjadi monosit Limfosit dan monosit ini merupakan Neutrofil yang tidak bergranula Kemudian yang satu lagi Stem cell darah ini akan berkembang menjadi Megatarioblast Yang nantinya akan menjadi megatariocyti Di mana megatariocyti ini akan berdiferensi menjadi Leucocyti atau trombosit Nah leucocyti sudah kita jelaskan tadi Ini adalah bagian sebagian leucocyti Dibagi menjadi dua A granuler dan granuler Yang tidak bergranular terdiri dari Leucocyti dan monosit Yang bergranular terdiri dari Neutrofil, eosinophil, dan basophil Coba Anda amati bahwa Di antara leucocyti ini Jenis atau tipe leucocyti ini Yang paling banyak adalah Neutrofil Mengapa neutrofil? Karena neutrofil ini merupakan Leucocyti yang pertama kali melakukan Kegosit apabila ada Benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita Kemudian ini adalah Karakteristik dari masing-masing leucocyti Yang pertama adalah Neutrofil Neutrofil ini disebut juga sebagai Polymerpunuklear atau PMN Karena memiliki nukleus Dengan jumlah yang lebih dari 1 Neutrofil ini terdapat Di dalam plasma Sebagai sel yang mature atau matang Karena dia merupakan sel yang matang Karena itu Neutrofil ini bisa segera Melakukan phagocyti Atau ada benda asing yang masuk Dengan cara melekat pada partikel Benda asing tersebut Kemudian mengeluarkan Sidopodia Dimana sidopodia ini Atau kaki-kakinya ini ada banyak Kemudian Apabila sidopodia ini seluruhnya bersatu Maka akan membentuk phagocytosis chamber Atau reng phagocytosis Yang memungkinkan Neutrofil untuk Memphagocyti partikel Kemudian partikel Benda asing tadi Akan didegradasi Dengan enzim Lisosin Nah Pada saat Neutrofil Mendegradasi Partikel benda asing ini Maka Neutrofil pun Ikut rusak Atau ikut mati Neutrofil yang rusak Kemudian Partikel benda asing yang juga Rusak Yang dirusak oleh neutrofil Ini akan sama-sama dimakan oleh Makrofa Kemudian dilisiskan Di dalam makrofa Kemudian Neutrofil ini Hanya dapat memphagocyti Partikel-partikel Benda asing Yang berukuran kecil Seperti bakteri Dimana satu neutrofil Yang bisa memphagocyti 3-20 bakteri Nah Neutrofil ini Memiliki Sitoplasma Bergranul Yang sangat Rata Bagus Lembut Jernih Yang bisa dilihat Di bawah Mikrosum Kemudian Dia memiliki Beberapa Nukleus Ingat bahwa Setelah Memphagocyti Dan mencana bakteri Neutrofil akan Ikut mati Ini gambaran Dari Neutrofil Eusinofil ini Menjadi dua Logos Fungsi dari Eusinofil ini Adalah Merusak Alergen Dan Bahan-bahan kimia Yang menimbulkan Informasi Kemudian Juga melepaskan Enzim Yang dapat menyebabkan Parasit Menjadi Tidak bisa Bekerja Atau Dengan Eusinofil Ini berfungsi Pada Proses Alergi Kemudian Yang kedua Yang berikutnya Adalah Basofil Basofil ini Memiliki Nukleus Yang pucat Sehingga Yang tertutup Oleh granul Kemudian Basofil ini Juga Mensekresi Histamin Dimana Histamin ini Bisa menyebabkan Terjadinya Basu dilatasi Pada Pemuluh Darah Sehingga Aliran darah Meningkat Basofil Ini Juga Bisa Mensekresi Heparin Yang berfungsi Sebagai Antikoagulan Tiba Anda Buka Materi Basic Of blood Disitu Ada Darah Yang diberikan Heparin Yang kemudian Disentrifius Yang akhirnya Darah Akan Membentuk Menjadi Terpisah Dari Tiga Bagian Oke Kita Amati Ini Gambaran Dari Eusinofil Eusinofil Memiliki Granul yang besar Memiliki Granula Yang ukurannya Lebih besar Granulnya Ukurannya Lebih besar Dibandingkan NPMN Kemudian Nukleusnya Lebih menonjol Kemudian Basofil Basofil ini Nukleusnya Pucat Yang tertutup oleh Granul Ini anda Amati Di nukleusnya 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 Pucat Tertutup oleh Granul Granul Oke Kemudian Kita pindah Ke Monosid Monosid ini Di dalam Plasma Dia merupakan Sel yang Immature Atau Belum Matam Kemudian Monosid ini Akan Bermigrasi Ke Jaringan Di dalam Jaringan Monosid bisa Mengalami Diferensiasi Menjadi Makrofa Makrofa Ini merupakan Salfagosid Yang ukurannya Paling Besar Kemudian Situplasma Dari Monosid ini Cenderung Banyak Jadi Monosid ini Banyak Mengenai Situplasma Dan Relatif Jernih Nah Fungsi dari Monosid ini Apa Yang pertama Adalah Untuk Mencerna Kategian Yang kedua Untuk Mencerna Netropil Yang Mati Dan Sisa-sisa Dari Sel yang Mati Kemudian Monosid ini Juga Bisa Mempresentasikan Antigen Dengan Tujuan Untuk Mengaktifkan Sel-sel Imun Yang Nganya Jadi Monosid ini Bisa Mencerna Katogen Bisa Mencerna Netropil Yang Mati Dan Debris Dari Sel-sel Yang Mati Kemudian Juga Bisa Mempresentasikan Antigen Dengan Tujuan Untuk Mengaktifkan Sel Imun Yang Lain Oke Kita Beranjak Ke Makrofa Makrofa Ini Merupakan Atau Berasal Dari Munosid Yang Kemudian Bermigrasi Ke Jaringan Konektif Nah Setelah Bermigrasi Ke Jaringan Maka Munosid Ini Akan Menjadi Major Cell Yang Kita Sebut Sebagai Makrofa Kemudian Di Dalam Begitu Berada Di Jaringan Makrofa Bisa Mengalami Proliferasi Atau Membelah Diri Dan Makrofa Ini Dia Memiliki Banyak Sekali Granul Karena Itu Dia Bisa Mesekreasi Enzim Yang Bisa Mencerna Benda Asing Seperti Sosim Kemudian Dia Bisa Mesekreasi Komplement Dia Bisa Mesekreasi Setokin Masih Ingat Setokin Setokin Ini Bahan Yang Disekreasi Olesen Yang Bisa Mempengaruhi Selain Karena Itu Dikatakan Bahwa Makrofa Ini Bisa Berperan Pada Sistem Imun Baik Yang Spesifik Maupun Yang Non Spesifik Nanti Kita Akan Belajar Tentang Imun Spesifik Dan Non Spesifik Pada Imun Besar Dengan Ukuran 5 Kali Dari Sebelumnya Mengesifik Yang Sudah Membesar Ini Kita Sebagai Makrofa Dimana Makrofa Ini Mampu Untuk Merusak Agent Penyakit Yang Masuk Kedalam Sen Satu Makrofa Ini Karena Dia Ukurannya Besar Dan Memiliki Beberapa Kandungan Di Dalam Granul Maka Bisa Mempagos Sekitar 100 Bakteri Selain Itu Juga Bisa Mempagos Mempagos Red Blood Sel Secara Keseluruhan Kemudian Bisa Mempagos Parasit Malaria Nah Di Susum Yang Dimiliki Oleh Makrofa Ini Dia Mengandung Lipase Dimana Lipase Ini Bisa Mencerna Lapisan Membran Bakteri Yang Sebenarnya Cukup Tebal Seperti Tuberkulosis Basilus Kemudian Makrofa Ini Setelah Mencerna Partikel Maka Dia Akan Mengekskresi Jadi Setelah Dia Mencerna Partikel Akan Dikeluarkan Dari Makrofa Tujuannya Apa? Agar Makrofa Ini Tetap Hidup Dan Bisa Berfungsi Selama Beberapa Bulan Jadi Makrofa Ini Dia Merupakan Sel Fagosif Pagosif Paling Besar Dan Umurnya Paling Panjang Karena Setelah Dia Mencerna Benda Asing Maka Dia Akan Tukat Hidup Kapan Makrofa Mati Kalau Sudah Waktunya Mati Dia Akan Mati Kalau Sudah Berkali Berfungsi Kemudian Setelah Makrofa Akan Mati Diyajukan Oleh Makrofa Yang Lain Kemudian Selain Memiliki Fungsi Pagosif Makrofa Ini Juga Berperang Pada Proses Remodeling Jaringan Mengapa Karena Makrofa Bisa Merangsang Angiogenesis Dan Pembentukan Growth Factor Oke Ini Adalah Gambaran Dari Makrofa Tadi Dijelaskan Bahwa Makrofa Ini Memiliki Beberapa Granul Ini Granul Yang Dimiliki Oleh Makrofa Banyak Ya Ini Inti Granul Granul Kemudian Ini Proses Pengeluaran Isi Dari Granul Yang Dimiliki Oleh Makrofa Oke Ini Juga Proses Pengeluaran Isi Granul Oleh Makrofa Kemudian Tadi Dikatakan Bahwa Monosip Itu Dia Bisa Bermigrasi Ke Jaringan 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 Connected Fibros Karena Itu Monosip Ini Bisa Menetap Pada Beberapa Tempat Untuk Berdiferensiasi Menjadi Makrofa Yang Pertama Itu Secara Umum Pada Jaringan Connected Itu Kita Kenal Sebagai Histiosip Kemudian Kalau Dia Bermigrasi Ke Alviulitaru Kita Sebut Sebagai Dust Cell Kalau Monosip Itu Bermigrasi Pada Liver Kita Akan Mengenal Sebagai Cell Cooper Kemudian Kalau Pada Pulit Kita Mengenal Sebagai Langgar Cell Pada Placenta Kita Mengenal Sebagai Hoper Cell Kemudian Pada Tulang Kita Kenal Sebagai Ostroplas Pada Brain Atau Otak Kita Kenal Sebagai Mikrobia Kemudian Pada Organ Limpoid Kita Kenal Sebagai Cell Dendritic Kemudian Pada Intestin Kita Kenal Sebagai Mikrofold Cell Jadi Ini Adalah Makrofa Makrofa Yang Terdapat Pada Jaringan Atau Yang Sudah Bermigrasi Pada Jaringan Jadi Misalnya Makrofa Yang Terdapat Pada Liver Sel Cuffer Kemudian Makrofa Yang Terdapat Pada Tulang Osteoklas Makrofa Yang Terdapat Pada Otak Mikrobia Dan Seterusnya Oke Mudah-mudahan Paham ya Nah Berikutnya Adalah Limposid Limposid Itu bisa Diklasifikasikan Menjadi Limposid Dengan Ukuran Kecil Medium Atau Yang Berukuran Besar Untuk Medium Dan Limposid Ini Dia terutama Terdapat Pada Jaringan Konektif Fibros Dan Hanya Sesekali Limposid Yang berukuran Medium Dan Sel 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 Yang Terinfeksi Oleh Virus Maupun Sel Sel Asing Yang Masuk Dalam Tubuh Kemudian Memphosid Juga Bisa Mempresentasikan Antigen Untuk Mengafetkan Sel Imun Yang Lain Mempresentasikan Antigen Maksudnya Jadi Bisa Menampilkan Antigen Sehingga Bisa Dikenali Sel Sel Imun Tubuh Yang Lain Kemudian Berkoordinasi Dengan Sel Imun Yang Lain Kemudian Limposid Ini Juga Bisa Mensekreasi Antibodi Khusus Untuk Yang Limposid B Kemudian Limposid Ini Bisa Berperan Sebagai Imun Memori Ya Baik Limposid Nanti Kita Pembelajaran Baik Limposid B Maupun Limposid T Ini Bisa Membentuk Imun Memori Oke Kemudian Berapa Umur Dari Masing-masing Limposid Ini Untuk Limposid Yang Bergranula Baik Netrophil Kemudian Eusinophil Maupun Dosophil Rata-rata Umurnya Hanya 4-5 Jam Saat Berada Di Sirkulasi Kemudian Setelah Berada Di Jaringan Dia Akan Bisa Bertahan 4-5 Hari Atau Kadang-kadang Yang seringkali Tidak Sampai 4-5 Hari Kemudian Leuposit Yang bergerangula Ini Apabila Dia sudah Berfungsi Maka Dia akan Rusak Mati Mati Kemudian Kalau Monosid Monosid Itu Dia berada Di Sirkulasi Selama 10-20 Jam Kemudian Dia Bermigrasi Ke jaringan Dia akan Membesar Sekitar 5 Kali Kemudian Berkembang Menjadi Makrofa Nah Makrofa Ini Dia bisa Hidup Selama Beberapa Bulan Dan Bertugas Untuk Melakukan Fungsi Setelah Itu Apabila Dia sudah Beberapa Kali Melakukan Fungsi Maka Makrofa Ini Harus Mati Kemudian Limposit Kalau Limposit Itu Dia hanya Beberapa Jam Di Lampara Kemudian Dia akan Melakukan Diapedesis Jadi Melintasi Dinding Pemuluh Darah Untuk Bermigrasi Ke jaringan Kemudian Masuk Kembali Ke Limposit Kemudian Masuk Kembali Ke Pemuluh Darah Dan Limposit Ini Bisa Hidup Selama Beberapa Minggu Atau Selama Beberapa Bulan Tergantung Kebutuhan Tubuh Jadi Kalau Misalnya Tubuh Memang Butuh Proteksi Imun Sistem Yang Lama Dalam Lama Maka Limposit Ini Akan Bisa Bertahan Hidup Lebih Lama Oke Berikut Ini Adalah Gerakan Dari Limposit Gerakan Limposit Menuju Ke Area Inflamasi Ini Khususnya Adalah Yang Pada Saat Masih Berada Di Dalam Darah Yang Bergerak Adalah Netrophil Dan Monosid Netrophil Dan Monosid Ini Akan Bergerak Menuju Jaringan Melewati Dinding Pembuluh Darah Dengan Gerakan Diap Pedesis Untuk Melewati Dinding Pembuluh Darah Maka Limposit Ini Harus Mengecilkan Tubuh Gerakan Ini Yang Disebut Gerakan Amiboid Atau Amiboid Motion Dengan Kecepatan 40 Mikrometer Per Menur Kemudian Pada Daerah Inflamasi Itu Biasanya Akan Mengeluarkan Bahan Bahan Kimia Karena Itu Netrophil Dan Monosid Itu Akan Bergerak Menuju Daerah Inflamasi Yang Mengeluarkan Bahan Bahan Kimia Dan Gerakannya Dispersi Gerakan Kemotaksis Nah Ini Beberapa Penyebab Dari Inflamasi Yang Pertama Inflamasi Itu Bisa Disebabkan Karena Adanya Toksin Dari Bakteri Ata Kudus Kemudian Produk Degeneratif Dari Jaringan Kemudian NX Ini adalah Reaksi Beberapa Produk Reaksi Dari Komplement Komplek Nanti Kita Bicarakan Berikutnya Kemudian Juga Inflamasi Bisa Terjadi Akibat Adanya Beberapa Produk Reaksi Yang Disebabkan Karena Plasma Clothing Ata Karena Proses Pembangun Darah Oke Nah Ada Beberapa Macam Pergerakan Necosid Ada 5 Nanti Di beberapa Buku Disebutkan Ada 4 Atau Di beberapa Buku Disebutkan Hanya Ada 3 Kita Kita Pakai Acuan Ini Aja Yang Pertama Bergerakan Necosid Menuju Ke Dinding Pembuluh Darah Yang Kita Sebut Sebagai Gerakan Marginasi Gerakan Necosid Untuk Menuju Pada Dinding Pembuluh Darah Kemudian Setelah Berada Pada Dinding Pembuluh Darah Maka Necosid Ini Harus Melintasi Dinding Pembuluh Darah Kemampuan Necosid Untuk Melintasi Dinding Pembuluh Darah Ini Kita Sebagai Diap Pedesis Kemudian Bagaimana Cara Necosid Melintasi Dinding Pembuluh Darah Ini Dengan Gerakan Amiboy Dimana Necosid Ini Dia Bisa Memanjangkan Tubuh 3 kali Sampai Dengan 3 kali Dari Ukuran Normal Selama 1 Benit Untuk Melewati Dinding Pembuluh Darah Karena Itu Gerakannya Ini Kita Sebagai Gerakan Amiboy Kemudian Begitu Berada Atau Keluar Dari Pembuluh Darah Maka Lecosid Ini Akan Menuju Ke Daerah Inflamasi Bagaimana Cara Lecosid Mengetahui Daerah Tersebut Mengalami Inflamasi Dengan Adanya Bahan-Bahan Kimia Yang Dikeluarkan Oleh Daerah Yang Mengalami Inflamasi Tersebut Jadi Bahan-Bahan Kimia Inilah Yang Akan Menarik Lecosid Untuk Menuju Ke Daerah Inflamasi Kemudian Setelah Mencapai Daerah Inflamasi Atau Sampai Pada Daerah Inflamasi Lecosid Akan Melakukan Gerakan Pagocytosis Makan Makan Atau Menelan Mikroorganisme Atau Benda-Benda Asing Atau Erythrosid Yang Sudah Mati Kemudian Mencermanya Oke Jadi Ada Gerakan Lecosid Maginasi Diatelisis Amigoid Diotaktis Dan Pagocytosis Nah Ini adalah Gambaran Saya rasa Gambaran Yang Paling Bidah Dibahami Dari Gerakan Lecosid Untuk Menuju Untuk Merespon Terhadap Adanya Inflamasi Yang Pertama Kita Sebutkan Marginasi Jadi Gerakan Lecosid Untuk Menuju Dinding Pembuluh Darah Untuk Menuju Dinding Pembuluh Darah Kemudian Dilanjutkan Gerakan Lecosid Untuk Melintasi Dinding Pembuluh Darah Diap Medesis Dengan Gerakan Amigoid Kemudian Setelah Berada Di luar Dia akan Menuju Ke area Inflamasi Dengan Guidance Adanya Bahan-Bahan Kimia Yang Dihasilkan Oleh Area Yang Mengalami Inflamasi Bahan-Bahan Kimia Ini Yang Akan Menarik Lecosid Untuk Menuju Daerah Ini Lecosid Berada Di Daerah Ini Maka Lecosid Akan Melakukan Phagocytosis Nah Lecosid Yang Bisa Melakukan Phagocytosis Hanya Dua Yang Pertama Adalah Netrofil Dan Yang Kedua Adalah Makrofil Ini Gambaran Yang Sama Sebenarnya Dengan Gambar Sebelumnya Jadi Bagaimana Lecosid Melakukan Migrasi Sampai Dengan Memphagocyt Bagaimana 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 Gambar Yang Lebih Mudah Dipahami Adik Boleh Memilih Salah Satu Dari Dua Gambarnya Oke Ini Hampir Sama Juga Jadi Ini Adalah Gambar Yang Menunjukkan Bagaimana Tergerakan Lecosid Untuk Menuju Daerah Inflamasi Kalau Ini Contohnya Adalah Misalnya Kulit Kita Tertusuk Oleh Kayu Dimana Kayu Ini Mengandung Bakteri Nah Kayu Yang Mengandung Bakteri Ini Bisa Merangsang Sel Sel Lecosid Untuk Memakan Bakteri Yang Terdapat Tanda Kayu Bagaimana Caranya Tadi Ya Seperti Tadi Marginasi Diapedesis Menggerakan Amipoid Kemudian Gerakan Kemotaksis Karena Ada Mankin Setelah Berada Di Dekat Bakteri Tersebut Maka Melakukan Phagocytosis Phagocytosis Ini Fungsi Yang Paling Penting Yang Dilakukan Oleh Nitrofil Dan Makrofa Baik Nitrofil Mampu Makrofa Ini Memiliki Banyak Sekali Enzim Lisosum Yang Merupakan Proteolytic Enzim Namun Apabila Dengan Proteolytic Enzim Ini Ternyata Bakteri Tetap Tidak Bisa Dicenah Maka Nitrofil Makrofa Ini Akan Mengeluarkan Bakteri Sedal Agent Yang Dikenal Dengan Dikenal Sebagai Oxidizing Agent Nah Enzim Nisosum Yang Terdapat Pada Nitrofil Dan Makrofa Ini Bisa Mengkatalisis H2O2 Plus Cl-min Sehingga Membentuk Hipoklorid Hipoklorid Atau Cl-min Ini Merupakan Importen Bakterisid Jadi Kalau Misalnya Dengan Proteolytic Enzim ini Ternyata Gak Gak Cerna Kemudian Miloperoksidase Yang Terdapat Pada Nitrofil Dan Makrofa Ini Akan Membantu Mengkatalisis H2O2 Plus L-min Akan Membentuk Hipoklorid Yang Merupakan Bahan Yang Bersifat Bakterisid Kemudian Enzim-Ozim Oxidizing Ini Dibentuk Oleh Enzim Yang Terdapat Pada Membran Fagosum Pada Organ Spesial Seperti Peroxisum Dan Oxidizing Enzim Ini Dia Bersifat Lethal Untuk Hampir Sebagian Besar Bakteri Jadi Oxidizing Enzim Ini Bisa Membunuh Sebagian Besar Bakteri Oke Ini Adalah Oxidizing Enzim Apa Saja Yang Pertama Super Oxid Atau O2-min Kemudian Hidrogen Peroxid Atau H2O2 Dan Yang Ketiga Adalah Hidroxil Ion Atau H-min Ini Kurang R-nya Hidrogen Hidrogen Peroxid Oke Kita Pindah Jadi Phagositosis Ini Bisa Terjadi Dipengaruhi Oleh Beberapa Faktor Yang Pertama Adalah Kekasaran Permukaan Dari Sel Target Normal Permukaan Sel Halus Atau Small Kemudian Ada Tidaknya Protective Protein Code Ya Pada Deep Tissue Dan Partikel-partikel Benda Asing Ini Tidak Memiliki Code Sehingga Dia yang Merasa Sel Sel Pagosid Untuk Memakan Memakan Jaringan Atau Partikel Furen Tersebut Kemudian Yang Ketiga Ada Tidaknya Imun Sistem Yang Membentuk Antibode Dimana Antibode Apabila Menekat Pada Membran Bakteri Dia akan Bisa Lampak Hasil Bakteri Atau Lewat Jalur Komplement Dimana Antibode Kalau Dia berikatan Dengan Komplement C3 Dimana Komplement Ini Dia memiliki Reseptor Pada Membran Pagosid Sehingga Bisa Melakukan Pagosid Pada Benda Asing Oke Berikutnya Kita pindah Ini tahap-tahap Dari Pagosid Asing Sudah Kita bahas Tadi Mulai dari Marginati Diapidesis Dengan Amiboid Motion Kemudian Chemotaxis Kemudian Berikutnya Ini adalah Optionisasi Jadi Kalau misalnya Ada Butuh Antibode Maka Ada Proses Optionisasi Yakni Bakteri Dikut Atau Ditutup Diselimuti Oleh Immunoglobulin G Kemudian Pembentukan Fagosum Fagosum Ini adalah Rongga Fagosir Kemudian Terjadi Fungsi Antara Fagosum Dan Susum Kemudian Terjadi Digestive Vesicle Kalau Sudah Terjadi Digestive Vesicle Maka Akan Lanjutkan Dengan Digestive Bakteri Oleh Bakteri Seed Engine Kemudian Saya Adalah Proses Pengeluaran Boss Product Yang Merupakan Hasil Penternaan Bakteri Nah Ini Gambaran Dari Apa Tahap Dari Fagositas Yang pertama Anda Amati Jadi Kalau Misalnya Ada Beda Asing Ada Mikroba Ada Bakteri Maka Makroba Akan Melakukan Atau Menjulurkan Sidupodia Nah Sidupodia Yang menjulur Ini Ini Akan Merangsang Terbentuknya Rongga Fagosid Atau Ruang Fagosid Nah Kalau Sudah Terbentuk Ruang Fagosid Maka Akan Ditelan Bakteri Ini Setelah Ditelan Bakteri Ini Membran Fagosum Ini Akan Bergabung Dengan Membran Lisusum Lisusum Yang sudah Siap Dia akan Pusi Dengan Rongga Fagosum Kalau sudah Pusi Dengan Rongga Fagosum Akibatnya Enzim Digestif Yang terbentuk Tadalisusum Ini akan Mencana Bakteri Menjadi Partikel Partikel Kecil Kecil Seperti Ini Kemudian Bakteri Menjadi Partikel Partikel Kemudian Bahan Bahan Ini Akan Dikeluarkan Dari Makropa Sehingga Makropa Bisa Tetap Hidup Untuk Melanjutkan Fungsi Kembali Ya Kemudian Terkait Dengan Neukosid Fungsi Utama Adalah Proteksi Terhadap Inflamasi Berarti Kita Akan Bajar Tentang Inflamasi Jadi Tisu Injuri Atau Cidera Pada Jaringan Ini Bisa Disebabkan Karena Beberapa Faktor Yang Pertama Karena Bakteri Kemudian Karena Trauma Kemudian Karena Bahan Kinia Karena Panas Dan Juga Karena Faktor Lainya Dan Tisu Injuri Ini Akan Merangsang Melepaskan Beberapa Bahan Yang Bisa Menyebabkan Perjadinya Perubahan Sekundar Nah Inflamasi Ini Terutama Pada Inflamasi TAP Awal Yang Berperan Adalah Mikrofil Dan Makrofa Ini Beberapa Karakteristik Dari Inflamasi Atau Radang Ini Adalah Sebenarnya Adalah Lima Tanda Kadina Radang Jadi Rubor Atau Kemerahan Tumor Atau Kemengkakan Atau Kembesaran Kemudian Kalor Atau Panas Atau Hangat Kemudian Dolar Atau Pain Atau Nyeri Kemudian Fungsi Fungsi Yang Pertama Mengapa Pada Area Inflamasi Terjadi Uber Atau Karena Pada Area Inflamasi Itu Akan Terjadi Mobilisasi Sel-sel Darah Akan Terjadi Aliran Darah Akan Meningkat Pada Daerah Yang Mengalami Inflamasi Sementara Kita Tahu Bahwa Sebagian Besar Sel-sel Darah Disusun Atau Terdiri Dari Eritrosit Karena Itu Kenapa Pada Daerah Yang Mengalami Inflamasi Aliran Darah Meningkat Eritrosit Sehingga Muncul Warna Kemerahan Kemudian Mengapa Terjadi Pembesaran Atau Pemengkatan Atau Swelling Karena Pada Area Inflamasi Ini Terjadi Akumulasi Cairan Kemudian Mengapa Terjadi Kalor Atau Panas Karena Kita Ingat Bahwa Pada Area Inflamasi Yang Mengalami Peningkatan 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 Adhan Darah Maka Pada Saat Darah Mengalir Itu Ada Teori Tumbukan Antar Partikel Jadi Jadi Teori Tumbukan Antar Partikel Itu Yang Menyebabkan Panas Atau Hangat Kemudian Dolor Mengapa Terjadi Dolor Karena Bahan-Bahan Kimia Yang Diasulkan Pada Area Inflamasi Itu Dapat Merasang Nerve Ending Atau Ujung Ujung Sara Yang Bisa Menyebabkan Terjadinya Pain Dolor Kemudian Fungsi Olaysa Fungsi Olaysa Ini Kehilangan Fungsi Dimana Pada Area Yang Mengalami Inflamasi Itu Bagian Tubuh Tersebut Tidak Bisa Melakukan Fungsi Contohnya Kalau Misalnya Inflamasi Terjadi Pada Organ Penafasan Maka Bisa Mengganggu Atau Mengakibatkan Kesulitan Penafas Nah Ini Beberapa Ini Merupakan Lima Tanda Kardinal Radang Yang Pertama Redless Karena Aliran Terlalu Meningkat Erosi Sehingga Tampak Kemudian Kenapa Terjadi Swearing Ini Adalah Pembesaran Atau Pemengkakan Karena Terjadi Akumulasi Cairan Pada Daerah Ini Masuk Cairan Pas Nah Kemudian Mengapa Terjadi Head Atau Hangat Atau Panas Karena Adanya Tumbukan Antar Partikel Partikel Darah Yang Mengalir Menuju Daerah Inflamasi Kemudian Mengapa Terjadi Pen Karena Area Inflamasi Ini Mengalukan Bahan Yang Bisa Merangsang Ujung Ujung Saraf Sehingga Saraf Menjadi Lebih Sensitif Kemudian Daerah Yang Mengalir Inflamasi Ini Tentunya Tidak Bisa Digunakan Untuk Melakukan Fungsi Seperti Normal Nah Kemudian Apabila Inflamasi Ini Terus Berlanjur Dan Bersifat Marah Maka Bisa Menimbulkan Beberapa Tambahan Tanda Dan Gejala Sign Ini Tanda Simptom Ini Adalah Gejala Termasuk Di Antaranya Adanya Perasaan Sakit Dan Kelelahan Nah Inflamasi Yang Disebabkan Karena Penyakit Ini Seringkali Memiliki Komplikasi Yang Berbahaya Yang Kita Sebut Sebagai Sepsis Apa Sepsis Sepsis Ini Kondisi Potensial Yang Bisa Mengancam Hidup Seseorang Yang Disebabkan Karena Sel Tubuh Respon Terhadap Infeksi Normal Tubuh Akan Melepaskan Bahan Kimia Menuju Ke Aliran Darah Sebagai Reaksi Terhadap Adanya Infeksi Nah Pada Saat Terjadi Sepsis Atau Sepsis Ini Terjadi Saat Respon Tubuh Terhadap Bahan Kimia Ini Diluar Keseimbangan Nah Kondisi Ini Bisa Merangsang Adanya Perubahan Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Multiple System Organ Akibat Dari Infeksi Serius Nadi Nah Kalau Ini Terjadi Secara General Maka Ini Bisa Menyebabkan Kerusakan Jaringan Yang Bisa Mengancam Keselamatan Jiwa Seseorang Nah Di bawah Ini Adalah Beberapa Tanda Dari Sepsis Seperti Pepper Demam Kemudian Kesulitan Bernafas Kemudian Penurunan Aliran Darah Kemudian Denyut Jantung Yang Lebih Cepat Dan Terjadi Mental Confusion Jadi Pasien Merasa Bingung Dan Terapi Yang Diberikan Pada Pasien Mala Misepsis Ini Adalah Antibiotic Nah Berikut Ini Adalah Beberapa Produk Yang Dihasilkan Oleh Jaringan Yang Mengalami Inflamasi Seperti Istamin Bradikinin Serotonin Prostaglandin Kemudian Sistem Komplement Kemudian Produk Kreasi Dari Glut Floteng Kemudian Linfokin Yang Dilepaskan Oleh Selti Yang Mengalami Sensifisasi Nah Produk Produk Ini Akan Mengaktifkan Makova Sistem Nah Ini Sebenarnya Adalah Bagan Yang Menjelaskan Apa Yang Terjadi Apabila Jaringan Mengalami Cedera Atau Injuri Sebenarnya Ini Sudah Kita Bahas Pada Penjelasan Sebelumnya Tapi Kita Ulang Sebentar Jadi Pada Jaringan Yang Mengalami Injuri Dia Akan Melepaskan Bahan-Bahan Kimia Seperti Histamin Kini Prostaglandin Necoclin Komplement Gimana Bahan-Bahan Kimia Ini Bisa Menyebabkan Fase Dilatasi Pemuluh Dara Kemudian Peningkatan Permanabilitas Kapiler Kemudian Bisa Menyebabkan Kemotaksik Kemotaktik Dari Leukosid Untuk Menuju Daerah Yang Mengalami Injuri Nah Kemotaksik Pasul Dilatasi Pemuluh Dara Ini Bisa Menyebabkan Peningkatan Aliran Dara Sehingga Tampak Kemerahan Kemudian Peningkatan Permeabilitas Kapiler Ini Bisa Menyebabkan Kapiler Kapiler Akan Mengeluarkan Cairan Sehingga Terjadi Akumulasi Cairan Yang Bisa Menyebabkan Edema Edema Atau Kita Sebut Humor Tiga Kemudian Selain itu Peningkatan Aliran Darah Dia Akan Menyebabkan Apa Namanya Tumbukan Antar Partikel Sehingga Bisa Menyebabkan Kalor Atau Panas Selain Itu Aliran Darah Yang Meningkat Ini Menyebabkan Peningkatan Metabolic Rep Pada Sel Kemudian Pengeluaran Cairan Dari Kapiler Ini Juga Salah Satunya Dia Akan Mengeluarkan Protein Protein Clothing Di Antaranya Adalah Fibrinogen Yang Bisa Menyebabkan Darah Menjadi Membeku Kemudian Kemotaksik Ini Bisa Menyebabkan Sel Darah Putih Untuk Bermigrasi Menuju Ke area Yang Mengalami Injuri Dimana Prosesnya Seperti Tadi Mulai Migrasi Diapidesis Kemudian Kemotaktik Baru Kemudian Melakukan Fagocit Setelah Fagocit Maka Akan Terbentuk Pus Atau Nanak Dimana Pada saat ini Area Akan Dibersihkan Dari Debris Oke Nah Beberapa Menit Setelah Inflamasi Dimulai Sebenarnya Ini ada Beberapa Apa ya Tahap-tahapan Defense Atau Sistem Pertahanan Tubuh Yang pertama Adalah Yang First Lainnya Itu Adalah Makrofa Yang sudah Siap Terdapat Di dalam Jaringan Misalnya Terdapat Pada Paru Alveolar Terdapat Pada Brain Mikroblia Dan Yang lainnya Maka Makrofa Terdapat Pada Jaringan Ini Akan Segera Melakukan Pagocit Untuk Satu Jam Yang Pertama Kemudian Untuk Second Line Defense Setelah Makrofa Jaringan Melakukan Pagocit Maka Akan Dibantu Oleh Nitrofil Yang Akan Menuju Daerah Yang Mengalami Inflamasi Dengan Cara Seperti Tadi Mulai Jadi Marginasi Diapidesis Dengan Cara Amipoid Kempetaksis Kemudian Melakukan Pagocit Kemudian Beberapa Jam Setelah Jaringan Mengalami Kerusakan Ini Masih Kita Sebut Sebagai Proses Inflamasi Yang Akut Dimana Pada Daerah Yang Mengalami Cedera Ini Kayak Akan Nitrofil Bahkan Nitrofil Ini Jumlahnya 4-5 Kali Dari Normal Yang Biasanya 4.000 Sampai 5.000 Menjadi 15.000 Sampai 25.000 Kondisi Kondisi Kita Sebut Sebagai Nitrofil Mengapa Nitrofil Jumlahnya Bisa Menjadi 4-5 Kali Dari Normal Lebih Banyak Dari Normal Ini Karena Adanya Produk-produk Inflamasi Yang Masuk Ke Pembulu Darah Yang Merangsang Untuk Pembentukan Nitrofil Yang Lebih Banyak Kemudian Yang Setelah Defense Ini Setelah Terjadi Invasi Oleh Nitrofil Kemudian Berikutnya Monosid Akan Menuju Ke Daerah Inflamasi Begitu Menuju Daerah Inflamasi Setelah 8 Jam Maka Monosid Akan Mengalami Proses Enachman Atau Pembesaran Membantu Makrofa Dimana Badan Makrofa Ini Meniliki Enzyme Susen Yang Lebih Banyak Kemudian Setelah Beberapa Hari Atau Beberapa Minggu Yang Mendominasi Pada Daerah Yang Mengalami Inflamasi Adalah Makrofa Yang Berasal Dari Monosid Kemudian Hotline Defense Adalah Produksi Granulosit Dan Monosid Bada Bonero Yang Semakin Meningkat Dimana Apabila Proses Inflamasi Ini Akan Berlanjut Maka Bisa Mengaktifkan Hematopolisis Untuk Pembentukan Granulosit Maupun Monosid Nah Bahkan Apabila Proses Inflamasi Ini Berlangsung Sama Beberapa Bulan Maka Kecepatan Pembentukan Dari Granulosit Monosid Ini Oleh Bonero Itu Bisa 20 Sampai 50 Kali Lebih Cepat Dimana Normal Nah Sebenarnya Inflamasi Ini Bisa Dibagi Berdasarkan Waktunya Bisa Dibagi Dari Dua Inflamasi Yang Akut Dan Yang Kronis Inflamasi Yang Akut Dan Kronis Ini Ada Beberapa Yang Membedakan Yang Pertama Adalah Penyebabnya Kalau Yang Akut Ini Penyebabnya Biasanya Adalah Bakteri Atau Adanya Cedera Pada Jaringan Sementara Yang Kronik Ini Merupakan Akut Inflamasi Yang Bersifat Persisten Atau Mengetab Kemudian Persisten Inflamasi Akut Atau Mengetab Ini Diterapkan Karena Adanya Patogen Yang Tidak Bisa Dirusa Kemudian Adanya Infeksi Virus Kemudian Adanya Benda Asli Yang Bersifat Persisten Atau Karena Adanya Auto Immune Reaction Jadi Auto Immune Reaction Dimana Sistem Terkenaan Tubuh Menyerang Sel 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 Granulosit Mulai Nitrofil Kemudian Basofil Erosinofil Kemudian Monosid Dan Makrofa Kemudian Kalau Yang Kronik Ini Adalah Monosid Makrofa Kemudian Limposid Plasma Sel Juga Hidroblast Kemudian Mediator Primernya Siapa Kalau Yang Angkut Ini Adalah Halsu Alphid Amin Atau Aifusanoid Kemudian Yang Kronik Ini Adalah Beberapa Situken Seperti Interferon Gamma Brute Vector Kemudian Selain Situken Juga Brute Vector Kemudian Ros Reactive Oxygen Spaces Kemudian Enzyme Hidrolytic Kemudian Onset Mula Kerja Dari Inflamasi Tersebut Kalau Yang Angkut Ini Cepat Sementara Yang Kronik Ini Adalah Lambat Kemudian Durasinya Lama Terjadinya Inflamasi Kalau Yang Angkut Hanya Selama Beberapa Hari Kemudian Kalau Yang Kronik Bisa Sampai Beberapa Bulan Atau Beberapa Tahun Kemudian Produk Hasil Akhir Dari Inflamasi Angkut Ini Adalah Terjadi Resolusi Atau Perbaikan Jaringan Atau Terbentuk Akses Kemudian Bisa Berlanjut Menjadi Kronik Inflamasi Kalau Kronik Inflamasi Ini Produknya Adalah Terjadi Kerusakan Jaringan Kemudian Fibrosis Atau Necrosis Perusakan Jaringan Fibrosis Dan Necrosis Kemudian Kemus Ini Setelah Beberapa Hari Pada Daerah Inflamasi Itu Akan Terbentuk Kavitas Kavitas Ini Berisi Apa Aja Jadi Necrosis Jaringan Necrosis Kemudian Netrofil Dan Sebagian Makrofa Yang Mati Kemudian Juga Cairan Pada Jaringan Nah Ini Kita Sebut Sebagai Pus Atau Mahnah Kemudian Sebenarnya Infeksi Apabila Sudah Ditekan Maka Salsal Yang Mati Kemudian Jaringan Necrosis Yang Terdapat Terdapat Pus Itu Secara Bertahap Akan Mengalami Autolisis Secara Bertahap Akan Mengalami Autolisis Dan Produk Akhirnya Akan Diabsorpsi Ke Jaringan Limpe Produk Akhirnya Akan Diabsorpsi Ke Jaringan Limpe Sampai Kemudian Sisa-sisa Jaringan Necrosis Terbuang Seluruh Oke Nah Berikut ini adalah Gambaran Inflamasi Ini contohnya Adalah Pada Apa Kulit Kita Yang Mengalami Yang Terusuk Pisau Yang Tertusuk Pisau Dimana Pisau Ini Mengandung Bakung Nah Pisau Yang Kulit Yang Terusuk Pisau Ini Sampai Pada Bagian Dermis Dimana Kalau Pada Bagian Epidermis Belum Ada Pemudara Pada Bagian Dermis Ini Mulai Ada Pemudara Dan Pada Daerah Subkutan Ini Sudah Ada Jaringan Sarah Kalau Sudah Mencapai Dermis Itu Bisa Terjadi Perdarahan Dan Kalau Sudah Sampai Subkutan Selain Terjadi Perdarahan Juga Menimulkan Rasa Nyeri Nah Pada Jaringan Yang Rusak Ini Akan Mengeluarkan Bahan Bahan Kimia Selain Bahan Kimia Juga Akan Mengeluarkan Apa Namanya Bahan Yang Merangsang Untuk Terbentuknya Platform Untuk Menjaga Perdarahan Lebih Lanjut Kemudian Pada Daerah Yang Mengalami Injuri Ini Kalau Injuri Nyeri Maka Bisa Mengalami Langsung Mengalami Proses Perbaikan Kemudian Atau Misalnya Areanya Luas Itu Akan Terbentuk Abses Terlebih Dahulu Ya Kemudian Terjadi Fasililatasi Dan Peningkatan Permeabilitas Dari Pemuluh Darah Kalau Sudah Terjadi Fasililatasi Dan Peningkatan Permeabilitas Fasililatasi Menyebabkan Aliran Darah Meningkat Permeabilitas Meningkat Menyebabkan Apa Namanya Memungkinkan Terjadi Migrasi Dari Salsa Tampusit Selain itu Juga Memungkinkan Untuk Keluarnya Cairan Dari Pemuluh Darah Menuju Daerah Yang Mengalami Inflamasi Gambar Gambar Ini Salsa Bisa Melakukan Tampusit Yang Mengalami Kemotaksis Metrophil Dan Makrofa Ini Gambaran Dari Jaringan Yang Telah Mengalami Regenerasi Kemudian Yang Terakhir Adalah Terjadi Fisu Dipe Ya Ini Gambar Sama Jadi Pada Daerah Yang Mengalami Inflamasi Akut Memiliki Lima Tanda Karnal Radang Kemudian Kalau Misalnya Inflamasi Ini Bersifat Ringan Maka Bisa Terjadi Resolusi Self Limited Regenerasi Dalam Waktu Yang Cepat Dan Ini Merupakan Pasif Proses Kemudian Atau Berlanjut Dengan Terbentuk Apses Atau PUS Kemudian Setelah Itu Setelah Terbentuk Apses Maka Wound Healing Dan Apabila Sudah Terjadi Apses Biasanya Wound Healing Ini Mengalami Scaring Atau Kalau Belum Juga Mengalami Proses Perbaikan Maka Akan Terlanjut Menjadi Kronik Inflamasi Salah Satu Contoh Dari Kronik Inflamasi Adalah Periodontitis Ya Kemudian Diabetes Kemudian Cardiovascular Disease Kemudian Asma Ini Juga Merupakan Kronik Inflamasi Bisa Menimbulkan Kronik Inflamasi Kita Ulang Lagi Sedikit Tentang Iosinofil Karena Nanti Kita Akan Membahas Tentang Reaksi Alergi Jadi Iosinofil Ini Sebenarnya Jumlahnya Sedikit Jadi 2% Dari Levosit Kemudian Sedikit Sekali Memiliki Efek Untuk Melakukan Fungsi Fagosid Dimana Pada Iosinofil Ini Sebenarnya Dia akan Diasakan Dalam Jumlah Yang Banyak Apabila Terjadi Infeksi Parasit Seperti Sekitosomiasis Yang Terjadi Pada Sepertiga Populasi Pada Negara Negara Berkembang Kemudian Tricinosis Yang Disebabkan Karena Bakteri Tricinilaparacit Yang Terdapat Tada Babi Nah Kemudian Iosinofil Ini Yang Paling Banyak Dia Terlibat Pada Reaksi Alergi Contohnya Adalah Manifestasi Alergi Ini Bisa Menyerang Organ Pernafasan Yang Biasanya Kita Kenal Selagi Asma Kemudian Bisa Menyebabkan Gatal-gatal Pada Kulit Kemudian Ini Adalah Beberapa Cara Bagaimana Iosinofil Itu Bisa Membunuh Parasit Yang Pertama Iosinofil Ini Mengandung Granul Dimana Granul Itu Bisa Melepaskan Enzim Hidrolitik Kemudian Iosinofil Ini Juga Bisa Melepaskan Bentuk Reaktif Dari Oksigen Atau ROS Yang Bisa Memiliki Efek Lethal Atau Membunuh Parasit Selain Itu Juga Memiliki Hile Larvasidal Polypeptine Jadi Granul Itu Bisa Melepaskan Larvasidal Bahan Yang Bisa Membunuh Larva Iosinofil 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 Berperan Pada Proses Alergi Dimana Pada Proses Alergi Itu Akan Dilepaskan Masel Dan Masel Dan Basofil Ini Akan Merepaskan Iosinofil Chemotactic Factor Ini Menyebabkan Iosinofil Bisa Bermigrasi Ke Area Inflamasi Alergi Sehingga Bisa Menyebabkan Phagosid Dan Merusak Bahan Bahan Alergen Tersebut Dengan Cara Membentuk Komplek Alergen Antibode Hal ini Bisa Menyebabkan Atau Mencegah Terjadinya Penyebaran Proses Inflamasi Tersebut Jadi Inflamasi Dilokalisir Dengan Bantuan Iosinofil Kemudian Berikutnya Adalah Basofil Basofil Ini Hampir Sama Dengan Masel Yang Berukuran Besar Basofil Ini Terletak Di Luar Kapiler Kemudian Masel Dan Basofil Ini Dia Bisa Melepaskan Heparin Seperti Kita Blas Bun Selain Melepaskan Heparin Basofil Ini Juga Bisa Melepaskan Histamin Serotonin Dan Tradeginin Dalam jumlah Yang Lebih Sedikit Nah Basofil Ini Sebenarnya Berperan Pada Reaksi Alergi Membantu Imunoglobulin E Jadi IgE Ini Bisa Melekat Pada Masel Maupun Basofil Nah Apabila Terdapat Alergen Alergen Ini Oleh tubuh Kita Dikenal Sebagai Antigen Maka Akan Diikat Oleh Antibodi Antibodinya Siapa Imunoglobulin E Nanti Akan Kita Belajar Tentang Imunoglobulin Pada Infosib B Kemudian Ikatan Antara Alergen Dan Imunoglobulin E Ini Akan Menyebabkan Masal Dan Basofil Faktor Sehingga Melepaskan Histamin Bradikinin Serotonin Heparin Kemudian Juga Melepaskan Beberapa Bahan-Bahan Yang Menyebabkan Anafilopsis Kemudian Melepaskan Enzim Disusung Dan Menyebabkan Perlepasan Bahan-Bahan Ini Yang Bisa Menyebabkan Terjadinya Manifestasi Alergen Sebenarnya Ada Tiga Manifestasi Alergen Secara Umum Yakni Kalau Misalnya Menyerang Salam Pernafasan Dia Bisa Menyebabkan Asma Kemudian Kalau Menyerang Kulit Dia Bisa Menyebabkan Gatal Gatal Kemudian Juga Bisa Menyebabkan Rinitis Atau Apa Ya Pilat Tetapi Disyebabkan Karena Alergen Jadi Kalau Misalnya Flu Itu Kalau Dalam Waktu Tujuh Hari Belum Sembuh Jadi Ada Kemungkinan Itu Disyebabkan Karena Proses Alergen Nah Berikut ini adalah Tadi Disebutkan Bahwa Adanya Alergen Ini Bisa Meraksang Perjadinya Reaksi Anafilaxis Nah Reaksi Anafilaxis Itu Bisa Menyerang Beberapa Organ Yang pertama Kardiopaskuler Bisa 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 Menyebabkan Hipotensi Kemudian Bisa Menyebabkan Sinkup Sinkup Itu Pingsan Kemudian Dis Ritmias Jadi Dis Ritmias Itu Dan Jantungnya Tidak Traktor Kemudian Bisa Menyebabkan Akinah Tidak Dada Kemudian Kalau Terjadi Pada Respiratory Pada Respiratory Bagian Atas Bisa Menyerang Respiratory Bagian Atas Maupun Menyerang Respiratory Bagian Bawah Ya Kalau Bagian Atas Itu Bisa Menyebabkan Udim Pada Bagian Bawah Itu Bisa Menyebabkan Spasma Pada Brungkus Spasma Brungkus Ini Yang Bisa Merangsang Terjadinya Sesak Nafas Kemudian Kalau Pada Gastro Intestrin Bisa Menyebabkan Nausi Nausi Itu Mual Kemudian Muntah Kemudian Dia Jari Atau Juga Bisa Menyebabkan Terjadinya Kram Kemudian Pada Kulit Itu Bisa Menyebabkan Kulit Kemerahan Kemudian Utifaria Juga Angi Dena Katal Katal Kemudian Pada Sentral Nafas Sistem Ini Ternyata Juga Bisa Menyebabkan Terjadinya Hidik Sakit Kepala Confusion Pusing Atau Bingung Kemudian Terjadinya Perubahan Kadar Dari Consciousness Consciousness Ini Bingung Seperti Orang Bingung Kemudian Ini Beberapa Manifestasi Sudah kita Bagi Menjadi Dua Yang Pertama Leukopenia Di Mana Kondisi Di Mana Terjadi Penurunan Kadar Leukosid Dalam Darah Yang Kedua Leukimia Sebaliknya Kondisi Di Mana Terjadi Peningkatan Kadar Leukosid Di Dalam Darah Untuk Leukopenia Mengapa Terjadi Leukopenia Ini Disebabkan Karena Bum Meru Memproduksi White Blood Cell Atau Leukosid Dalam Jumlah Yang Sedikit Normal Tubuh Manusia Itu Hidup Bersimbiosis Dengan Bakteri Ingat Bahwa Membran Mukosa Itu Senantiasa Terekspos Atau Terfapar Bakteri Membran Mukosa Bagaimana Mulai Dari Rongga Mulut Bakteri Apa Spiro Ketal Penemocopus Triptocopus Kemudian Pada Saluran Penafasan Sama Dengan Pada Rongga Mulut Tapi Jumlahnya Lebih Sedikit Kemudian Kalau Pada Membran Mukosa GI Tract Itu Bakterinya Adalah Pada Polon Polon Basili Kemudian Pada Membran Mukosa Manta Uretra Pagina Ini Biasanya Salah Satu Dari Bakteri Di Atas Leukopenia Ini Juga Bisa Disebabkan Karena Penggunaan Beberapa Obat Seperti Antibiotic Klorampehikol Kemudian Obat Tio Urasil Yang Dipakai Agoterapi Tirutok Sikosis Kemudian Bisa Disa Disebabkan Karena Pemakaian Partiturat Hipnotik Kemudian Beberapa Selain Itu Leukopenia Juga Bisa Disebabkan Karena Kerusakan Pada Bone Miro Ini Beberapa Faktor Yang Bisa Merusak Bone Miro Adalah Irradiasi Baik Radiasi Sinar X Radiasi Sinar Gamma Radiasi Sinar X Biasanya Disebabkan Biasanya Terjadi Pada Pasien Pasien Kanker Yang Harus Diberikan Radioterapi Kemudian Kalau Sinar Gamma Ini Biasanya Dikeluarkan Oleh Bom Nuklir Kemudian Obat-obat Terlebahan Kimia Yang Mengandung Bensin Atau Antrasin Nuklei Ini Juga Bisa Merusak Bone Miro Nah Berikutnya Ini Adalah Lawan Dari Leukopenia Lawan Dari Leukopenia Adalah Leukimia Leukimia Ini Merupakan Kanker Dari Sel Dara Khususnya Sel Dara Putih Seperti Kita Ketahui Bahwa Sel Dara Putih Ini Memiliki Fungsi Vital Untuk Sistem Pertahanan Tubuh Melindungi Tubuh Dari Invasi Bakteri Virus Jamur Dan Beberapa Sel Abnormal Yang Lain Dan Benda Asing Yang Lain Sehingga Pada Leukimia Ini White Blood Cell Ini Memiliki Fungsi Yang Abnormal Dimana White Blood Cell Ini Dia Bisa Membelah Terlalu Cepat Dan Jumlahnya Melebihi Jumlah Normal White Blood Cell Atau Leukocid Ini Terutama Diproduksi Olegon Meros Kemudian Beberapa Tipa Dari Leukocid Ini Juga Dibentuk Di Lim Nude Lim Kemudian Splint Atau Limpa Kemudian Juga Pada Kelenjat Sekali Dibentuk Maka White Blood Cell Ini Akan Bersirkulasi Keseluruh Tubuh Melalui Darah Dan Limpa Ini Gambaran Dari Pumbuluh Darah Yang Berisi Darah Normal Kemudian Nilai Kini Ada Amati Kalau Pada Darah Normal Ini Cell Cell Lipocid Baik Limfocid Maupun Monocid Ini Terdapat Dalam Hibah Yang Sedikit Ya Tapi Pada Leukimia Jumlah Monocid Dan Jumlah Leukocid Jual Lebih Banyak Normal Oke Nah Ini Beberapa Faktor Resiko Yang Bisa Menimbulkan Terjadian Leukimia Adalah Apabila Ada Diantara Anggota Keluarga Yang Mengalami Leukimia Maka Anggota Keluarga Yang Lain Punya Resiko Yang Lebih Tinggi Untuk Mengalami Leukimia Kemudian Rokok Rokok Itu Bisa Meningkatkan Resiko Terjadinya Leukimia Terutama Yang Tipe Akut Mielogenus Leukimia Kemudian Penyakit-penyakit Genetik Seperti Down Sindrom Kemudian Gangguan Darah Seperti Mielodysplastic Sindrom Yang Kita Kenal Atau Sebagai Pre Leukimia Kemudian Kemoterapi Juga Bisa Merasa Terjadinya Leukimia Kemudian Radiasi Juga Bisa Merasa Leukimia Jadi Sebenarnya Pada Penderita Kanker Yang Mendapatkan Terapi Kemoterapi Ini Bisa Mengalami Leukimia Sedangkan Itu Penirita Kanker Yang Mendapatkan Terapi Berupa Radioterapi Ini Bisa Mengalami Leukimia Jadi Kasian Sudah Sakit Kemudian Bertambah Sakit Lagi Nah Ini Adalah Beberapa Tipe Leukimia Yang Pertama Adalah Akut Mielogenes Leukimia Atau AML Yang Kedua Akut Limpositik Leukimia Atau ALL Yang Ketiga Kronik Mielogenes Leukimia Atau CML Dan Yang Ketiga Kronik Limpositik Leukimia Oke Mari kita Amati Karakteristik Dari Tipe Leukimia Ini Satu Persatu Yang Pertama Adalah Akut Mielogenes Leukimia Ini Terutama Terjadi Ini Dapat Terjadi Baik pada Anak-anak Maupun Pada Dewasa Dan Yang Akut Mielogenes Leukimia Atau AML Ini Merupakan Bentuk Paling Umum Dari Leukimia Jadi AML Ini Merupakan Bentuk Paling Umum Dari Leukimia Kemampuan Hidup Setelah 5 Tahun Itu 26,9% Kemudian Untuk Yang Tipe Kronik Mielogenes Leukimia Jadi Akut Ini Bisa Berkembang Jadi Kronik Ini Terutama Terjadi Pada Dewasa Yang Kronik Ini Kemudian Kemampuan Bertahan Hidup Setelah 5 Tahun Adalah 66,9% Kemudian Untuk Akut Limfosit Leukimia Itu Terutama Terjadi Pada Anak-anak Akut Limfosit Leukimia Itu Terutama Terjadi Pada Anak-anak Dan Kemampuan Untuk Hidup Setelah 5 Tahun Itu Adalah 68,2% Kemudian Sebenarnya Pada Kronik Limfosit Ini Terutama Terjadi Pada Dewasa Di Atas Usia 55 Tahun Dan Terjadi Pada Anak-anak Lawannya Kemudian Kemampuan Bertahan Hidup Setelah 5 Tahun 83,2% Salah Satu Contoh Dari CLL Adalah Hair Cell Leukimia Yang Biasanya Memiliki Manifestasi Pada Rona Meluk Jadi Diingat Yang Bentuk Leukimia Yang Baling Umum Adalah ML Kemudian Leukimia Yang Terutama Terjadi Pada Anak-anak Adalah ALL Leukimia Yang Terutama Terjadi Pada Anak-anak Ada ALL Kemudian Yang Kronik Kronik Terutama Terjadi Pada Dewasa Dan Kemudian Ini Juga Oke Gejala Dari Leukimia Itu Apa Saja Yang Pertama Adalah Sebenarnya Ini Gejala Gejala Umum Jadi Berkeringat Berlebihan Terutama Pada Saat Malam Hari Berhati Kemudian Merasa Lelah Merasa Lemas Kemudian Kehilangan Berat Badan Kemudian Terjadi Nyari-nyari Pada Tulang Kemudian Pembengkakan Pada Kelenjar Limpe Nodul-nodul Pada Kelenjar Limpe Khususnya Pada Daerah Leher Dan Arm Ya Kemudian Pembesaran Liver Atau Limpa Kemudian Adanya Bintik-bintik Merah Pada Kulit Yang Kita Kenal Sebagai PTG Atau PTK Ya Kemudian Mudah Terjadinya Perdarahan Kemudian Demam Pepper Kemudian Sering 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 Mengalami Infeksi Kemudian Dekimi Ini Juga Bisa Menyebabkan Terjadinya Simptom Pada Organ Yang Telah Diinfiltrasi Oleh Sel-sel Kanker Dan Apabila Menyebar Ke CNS Bisa Menyebabkan Central Nervous System Bisa Menyebabkan Hedek Sakit Kepala Kemudian Nyeri Kepala Kemudian Nause Mual Komite Muntah Confusion Bingung Kehilangan Kontrol Pada Otot Juga Sensor Kemudian Leukimia Ini Juga Bisa Menyebar Kemana Saja Leukimia Ini Bisa Menyebar Ke Paru Ke Gastro Intestinal Tract Kemudian Ke Jantung Kemudian Juga Ke Kinjal Juga Bisa Menyebar Ke Pestis Kemudian Bagaimana Dokter Bisa Mendiagnosis Seseorang Itu Menderita Leukimia Atau Bukan Yang Pertama Dari Pemeriksaan Kondisi Fisik Jadi Pemeriksaan Kondisi Fisik Seperti Tanda-tanda Dislet Ini Pemeriksaan Kondisi Fisik Jadi Pergelangan Perlebihan Tentang Padam Malam Mari Kemudian Kehilangan Pada Badan Kemudian Adanya Bimbit-bimbit Merah Pada Kulit Kemudian Mudah Mengalami Pedarahan Kemudian Demang Kemudian Mengalami Infeksi Kemudian Pemeriksaan Fisik Ini Harus Diperkuat Dengan Hasil Pemeriksaan Darah Dilakukan Pengukuran Jumlah Red Blood Cell White Blood Cell Plathlet Kalau Misalnya Dilihat Di bawah Mikroskop Maka Tampakkan Badan Abnormal Jumlahnya Lebih Banyak Kemudian Yang Ketiga Adalah Dilakukan Biopsi Pada Jaringan Nah Biopsi Pada Jaringan Ini Kalau Jaringan Yang Diambil Adalah Bun Meru Atau Limnode Maka Bisa Diidentifikasi Tipe Leukimia Juga Kecepatan Bumbu Dari Leukimia Tersebut Kemudian Biopsi Ini Bisa Juga Diambilkan Dari Organ Lain Salah Satu Contoh Organ Yang Bisa Dilakukan Biopsi Adalah Liver Dan Splin Atau Limpa Dimana Biopsi Bada Liver Dan Limpa Ini Untuk Menunjukkan Apa Untuk Menunjukkan Bawah Panker Inus Dan Lugar Atau Kemudian Tes Yang Keempat Itu Adalah Tes Untuk Mengetahui Progresifitas Dari Kanker Dengan Menggunakan Tes Flu Sitometri Nah Dari Flu Sitometri Ini Bisa Diketahui DNA Dari Sel Sel Kanker Juga Kecepatan Pertumbuhan Dari Sel Sel Kanker Kemudian Kemudian 1 2 3 4 Yang 5 Tes Yang 5 Itu Imaging Tes Imaging Tes Itu Maksudnya Radiografi Radiografi Bisa Menggunakan X-ray Bisa Menggunakan Ultrasonografi Bisa Juga Menggunakan CT Scan Dimana Pada Imaging Tes Ini Bisa Dilihat Beberapa Terusakan Pada Orten Lain Yang Dibimbulkan Oleh Leukimia Nah Kemudian Perawatan Bada Penital Leukimia Pengen Dilakukan Perawatan Bada Penital Leukimia Ini Harus Dilakukan Oleh Dokter Hematolog Dan Dokter Onkolog Biasanya Terapi Yang Diberikan Adalah Kemoterapi Menggunakan Obat Membunuh Untuk Membunuh Sel Sel Leukimia Yang Kedua Radioterapi Menggunakan Energi Radiasi Dosis Tinggi Untuk Membunuh Sel Sel Kanker Kemudian Stem Sel Transplantasi Yang Dilakukan Transplantasi Bone 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 itu berasal dari diri sendiri kita sebut sebagai autolog transplantation kalau dari donor kita sebut sebagai alolog transplantasi ya nah prosedur yang menggunakan bone marrow di transplant, kita sebut sebagai bone marrow transplantation nah alhamdulillah jadi materi tentang leukosid sudah selesai jadi berikutnya nanti kita akan belajar tentang leukosid dan imun sistem oke